Halo Sagittarius, selamat datang di bacaan bulan baru di Taurus yang terjadi pada tanggal 23 April 2020 Teman-teman, buat yang beragama Islam, kita akan menjelang bulan Ramadhan, bulan suci Ramadhan Dan ini adalah bulan baru yang sama dengan mamasuki bulan Ramadhan Walaupun perhitungannya berbeda, tetapi ini adalah langit yang sama Sagittarius, saya akan mulai dengan melihat chart astrologi Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan satu deck dari Lenormand, satu deck dari Tarot, dan satu deck dari Oracle Card Sagittarius, gambar di langit ini, menceritakan bahwa Sagittarius saat ini sedang sibuk untuk bekerja Untuk bersibuk diri menghadapi masalah keseharian Ada hal yang perlu selalu diperhatikan, diperbaiki, disikapi dalam keseharian Termasuk misalnya jika Sagittarius punya masalah kesehatan Atau barangkali ada orang yang harus diurus oleh Sagittarius Sehingga memakan waktu cukup banyak buat Sagittarius Dalam sehari bisa penuh perhatian kepada orang tersebut Kita lihat bahwa pada bulan baru ini di Taurus Itu juga melihat ke masa depan Dan buat Sagittarius adalah bagaimana Sagittarius mampu Untuk membuat diri Sagittarius lebih efisien Lebih dapat bekerja dengan baik Jadi keseharian Sagittarius mulai diperhatikan Termasuk bila yang tadinya barangkali kehidupannya agak berantakan Misalnya tidur di pagi hari, bangun malam hari Ini adalah saat yang tepat ketika Sagittarius mulai mengatur kehidupan kesehariannya Ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi Dan ini terkait segala keterbatasan Yang mungkin ada kaitannya dengan komunikasi atau dengan keuangan Tapi di area ini juga sebenarnya Sagittarius punya potensi untuk mengambil keuntungan Bagaimana Sagittarius bisa menggunakan Katakanlah situasi saat ini untuk mempererat hubungan dengan mitra kerja Atau dengan pasangan Jadi Sagittarius Walaupun berada di tengah berbagai kesibukan Dan mungkin perhatiannya fokus untuk memperbaiki sesuatu Menjaga kesehatan Memastikan kebugaran Tapi pada saat yang bersamaan juga Punya kesempatan untuk Meningkatkan hubungan yang lebih positif Dengan pasangan atau mitra kerja Oke kita lanjut ke bacaan berikutnya Dengan dua dek disini Yang pertama adalah dari Lenorman Kalau disini memperlihatkan bahwa Berjalannya waktu Dan mungkin ini kita bicara tiga bulan ke depan minimal Sagittarius akan banyak belajar hal baru tentang keteraturan Dan ini membuat Sagittarius menjadi lebih dewasa Lebih bertanggung jawab Lebih memahami dan antusias terhadap kehidupan sehari-hari Kalau kita lihat dari spread yang berikut Menggunakan spirit spread ini Kita lihat apa yang dirasakan Sagittarius adalah dalam keseharian Sebenarnya Sagittarius merasa terlalu terikat dengan Dari jam ke jam Dari menit ke menit Karena memang ada hal yang harus diperhatikan Dan itu tidak boleh lengah sedikit pun Yang dipikirkan Sagittarius saat ini adalah Ingin menawarkan Apa ya Kebaik hatian Emosi yang tulus Kepada seseorang Walaupun katakanlah ini masih hal baru Dan masih ingin disampaikan Tetapi saat ini Itu yang menjadi Fokus pikiran dari Sagittarius Katakanlah Sagittarius sambil merawat seseorang yang sakit Atau sambil menjaga kebugaran diri sendiri Berpikir bahwa pada saat nanti Misalnya ketika sudah tidak terlalu sibuk Dengan semua tanggung jawab ini Ada sesuatu yang ingin ditawarkan Dan itu datang dari lubuk hati paling dalam Pada saat ini Motivasi dari Sagittarius memang mencari Situasi yang lebih stabil Keteraturan Itu yang diinginkan Sagittarius saat ini Dan Sagittarius happy Berada di lingkungan orang-orang yang disayangi Kalau kita lihat Spirit atau spiritualitas Yang sedang dikembangkan Dengan keteraturan ini Sagittarius belajar Untuk memahami By the book Apa yang dimaksud dengan Devotion Pengabdian Menyerahkan semua upaya Kemampuan miliknya Hanya untuk Yang maha kuasa Itu yang sebenarnya Kesempatan ini bisa diambil oleh Sagittarius Untuk meningkatkan spiritualitas Dengan menjaga keteraturan Bahwa aturan Pembatasan Itu dilakukan semua Demi menunjukkan kasih sayang Walaupun ini sesuatu yang sebenarnya Agak mengikat Dan Sagittarius tidak Terlalu nyaman Dalam posisi Banyak diatur Tapi kemudian Sagittarius Dengan kondisi tidak bisa keluar Dari tanggung jawab ini Membuat Sagittarius lebih menghargai Bahwa keteraturan itu Diperlukan Karena ini adalah Untuk melindungi Seseorang atau sesuatu Yang berharga Lainnya Sagittarius Kita lanjutkan dengan Bacaan terakhir Dari Spirit Animal Oracle Card Reading Yang tiga kartu Kita ambil kartunya Sagittarius Pilih dulu Iya Kita sudah dapatkan Tiga kartu Iya Sagittarius Challengenya adalah Menjadi Independence Karena pada saat ini Sepertinya Independence Itu adalah hal yang sukar Sagittarius Somehow Berada di dalam Satu jaringan kerja Dimana Sagittarius Tidak bisa sebebas dahulu Ya Jadi Insting Sagittarius Untuk mandiri Seperti Soulnya Jiwanya Kucing Yang Bebas ini Seperti di challenge Pada saat ini Advisenya adalah Memang pada saat ini Yang diperlukan adalah Bagaimana Sagittarius Mengupayakan Agar hidupnya Lebih teratur Jadi Tadi tema Keteraturan Tema Tentang Apa ya Perawatan Perbaikan Yang terus menerus Yang harus Alert Sekitar Katakanlah 24 jam Sehari 7 hari Dalam seminggu Ya Itu Memang Harus Menjadi Hal Yang Mau tidak mau Harus dilewati oleh Sagittarius Dan outcome nya Adalah Introspection Karena Dengan demikian Sagittarius Yang mengerjakan Sesuatu Melawan Dari Nature nya Melawan Dari Alam Yahnya Yaitu Biasanya Punya Kebebasan Yang besar Dan sekarang Terlalu Banyak Aturan Ini Sebenarnya Adalah Untuk Sagittarius Belajar Melihat Kedalam Diri Jadi Seperti Sagittarius Dipaksa Oleh universe Mengatakan Bahwa Sagittarius Belajarlah Sisi Yang satunya Yang mungkin Kamu belum Pelajari Yaitu Tentang Keteraturan Oke Sagittarius Itu yang Bisa Saya Sampaikan Pada Bacaan Ini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya